Halo Kak Hai ha 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 selamanya Sian Oh disana udah sore ya nih disini jam tiga Nika oke oke sekalian aku mau nyapa-nyapa sama bunda-bundanya dulu nih kayak ya Halo bener-bener yang udah bergabung sama bergabung di stabil yang kolaborasi kolaborasi nyata dodo yang kedua ini merupakan live kita yang kedua kalau sebelumnya kita udah sedang berjoko Purnomo Herwanto dokter spesialis anak dan membahas tentang GTM kali ini kita kedatangan kehalimah nih yaitu seorang praktisi gentle parenting dan seorang content creator yang punya followers 1,2 juta di tiktok dan kurang lebih 355.000 di pengikut Instagram ala kalimah salam kenal Halo salam kenal Halo Bunda-bunda semuanya aku sebenarnya ngerasa seneng dan excited banget buat live hari ini nih Kak karena aku pribadi udah ngikutin kakak dari lama video-videonya selalu lewat di Fyf dan aku kadang nge-safe karena kadang relate di aku sebagai seorang enak yang yang dapat peranan dari orang tua mungkin kayak gitu kan Nah kali ini kita temanya tentang ini Kak anakku tantrum Apakah parentingku yang salah Oke mungkin disini tuh poin kita ada dua ya Kak ada tentang anak tantrum dan juga dari parentingnya aku punya beberapa pertanyaan nih Kak bisa langsung kita mulai aja Oh ya lupa Kakak boleh perkenalan dulu nggak nih karena bunda-bundanya pasti masih bertanya-tanya kan karena kita dari sawarinda Halo bunda-bunda semuanya Halo sawarinda saya kebetulan ada di Jakarta di sini masih siang ya selamat sore terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk nonton live ini dan tetap nonton sampai habis karena kita bakalan ngobrolin seputar tantrum yang pastinya bikin pusing banyak orang tua ya terutama yang anaknya masih usia toddler jangan lupa tonton terus sampai habis kita akan bahas gimana cara penanganannya Iya pasti juga ada followers Instagram khalimah nih yang gabung Halo salam kenal semuanya juga Oke kita bisa langsung masuk ke pembahasannya aja ya Kak jadi eh saya lupa perkenalan nama saya Aisyah saya dari tim marketingnya tododo baby shop saat ini Instagram kami di tododo official nih Kak buat benar-benar semuanya juga yang mempunyai followersnya dari khalimah salam kenal semuanya kami dari tododo dan Oke kita mau langsung masuk aja kurang lebih kita live-nya satu jam setengah ke depan ya Kak mungkin satu jam kita fokus ke pembahasan pertanyaan dari tododo dulu nanti mungkin akan disambung dengan pertanyaan dari bunda-bunda lainnya jadi buat bunda-bunda siapkan pertanyaan terbaik karena akan dipilih 5 penanyaan terbaik dan akan ada hadiah spesial nih Oke Kak untuk permulaan mungkin by definition bunda-bunda juga udah tahu dari Google dari sumber mana-mana aja tantrum penjelasan tantrum definisi tantrum tuh apa gitu tapi kalau menurut kakak sendiri tantrum ini apa sih Kak baik sebenarnya banyak yang mengistilahkan tantrum ini sebagai apa ya ngereok gitu bahasa zaman sekarangnya ya bunda-bunda yang bilang nah tantrum ini sebenarnya adalah sesuatu yang menjadi penanda tahapan perkembangan emosional anak jadi justru ini tuh udah kelihatan ketika anak kita sudah mulai tantrum berarti dia sedang masuk ke tahapan perkembangan emosional yang baru kalau kita lihat anak kita dibawa usia 18 bulan gitu ya karena anak tantrum pertama itu usia 18 bulan ada juga anak yang tantrumnya lama gitu ya usia tiga tahun baru kelihatan tantrum tapi ada juga anak yang begitu 18 bulan biasanya ini anak-anak yang memiliki kemampuan berbahasa yang lumayan baik itu ya tantrumnya dia duluan jadi usia 18 sudah tantrum nah eh kenapa anak melakukan tantrum karena ketika dia di usia bayi di usia 0 sampai kira-kira 15-16 bulan anak itu tidak memiliki eh kesadaran bahwa dia boleh loh me apa memaksakannya memaksakan kehendaknya terhadap orang lain misalnya anak bayi itu taunya ya kalau aku haus aku nangis mama datang dengan susu aku nggak nyaman dengan popoku aku nangis mama datang dengan mama datang dengan popok yang bersih gitu ya sesimpel itu saya menangis dan saya mendapatkan apa yang saya mau tapi ketika anak sudah besar sudah mulai 18 bulan apalagi sudah usia toddler ya 23 tahun dia akan menyadari bahwa Oh ternyata aku tuh bisa loh memaksakan kehendakku misalnya contohnya dia lagi main air nih basah-basahan mamanya bilang eh jangan jangan main air dan anak ini nangis sambil teriak sambil membanting badan atau sambil melempar gitu ya dan setelah dia melakukan ekspresi yang ekstrim itu apalagi tangannya udah mulai aktif nih kalau dulu kan bayi tangannya cuma buat pegang-pegang doang ya kalau sekarang tangannya udah bisa ngelempar udah bisa tarik udah bisa dorong gitu ya tangannya udah kuat nah ketika dia mengekspresikan emosinya dengan tangan dengan teriakan gitu ya dengan membanting badan memukul kepala bahkan itu adalah tanda bahwa anak punya channel baru untuk mengekspresikan emosinya hanya saja ketika anak lihat oh kalau aku ngamuk nih kalau aku tantrum ternyata reaksi mamaku berubah yang tadinya nyuruh eh jangan main air ketika gitu mamanya langsung diem yaudah main-main-main gitu ya anak jadi tahu bahwa Oh ini bisa aku gunakan nih gitu ya jadi tantrum itu adalah sesuatu yang wajar sebenarnya tapi kalau kita kita handlenya tidak eh kita handle tidak bijak tantrum itu akan digunakan anak untuk sebagai sarana memenuhi kebutuhan baik tak berarti bisa dibilang tantrum tuh tadi kalau bundanya atau ayahnya nurutin bisa jadi senjata ya kaya ya bener-bener oke soalnya tadi pertanyaan selanjutnya nih tentang usia tapi katakan udah jawab banget nih usianya umumnya biasa anak 18 bulan ya Kak ya udah mulai tantrum nah kira-kira penyebab anak tantrum nih bisa apa aja enggak sih Kak Oke pakai faktor seperti itu baik sebenarnya tantrum itu pada dasarnya adalah kemampuan emosi anak itu melonjak pesat gitu ya dan kemampuan berfikirnya juga melonjak pesat tapi kemampuan verbalnya masih di bawah jadi kemampuan dia mengungkapkannya dengan kata-kata maksudnya ini loh gitu kadang-kadang karena anaknya ngantuk aja nih dia ngantuk tapi nggak bisa bilang aku tuh butuh istirahat gitu ya dan dia ngerasa dia masih lari-larian sana sini akhirnya dia tantrum padahal kalau menurut kita kamu tuh ribet banget sih nak ngantuk kan tinggal tidur aja gitu menurut kita nih orang dewasa kok pasti masih pakai tantrum-tantrum segala kan tinggal tidur gitu ya Nah ketika anak eh tidak memiliki cukup kosa kata untuk mengungkapkan si tantrum mengungkapkan perasaannya nah makanya tantrum tuh banyak terpicu dari situ makanya para ayah bunda disarankan untuk berkomunikasi dengan baik sama anak-anak supaya anak tidak mengalami speech delay kalau anak-anak yang mengalami speech delay keterlambatan bicara itu kemungkinan tantrumnya itu lebih besar karena ya semakin sulit bagi dia untuk mengekspresikan dirinya baik Kak Oke tadi masuk faktor-faktor gak sih Kak misalkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau bisa memicu terjadinya tantrum anak misalkan kayak pernah denger nih kayak jangan dikasih makan ini nanti makin ribet makin rewel makin tantrum gitu bisa nggak sih Kak sebenarnya dipengaruhi dari faktor lain atau dari faktor lingkungan juga bener faktor lingkungan itu sangat berpengaruh seperti tadi yang saya sampaikan bagaimana respon orang tua terhadap tantrum itu ngaruhnya luar biasa gitu ya kemudian ada yang kedua juga dari faktor genetik misalnya anak yang menyandang autisme ADHD atau anak yang memiliki kecemasan sosial anak-anak yang mengalami speech delay itu tentu lebih rawan tantrum karena mereka memiliki kebutuhan khusus di tumbuh kembang gitu ya Nah kemudian bisa juga lewat makanan bener banget Mbak jadi kalau misalnya anak terlalu banyak makanan tinggi kalori apalagi tinggi gula itu kan energinya numpuk nih anak-anak itu nggak dikasih gula aja energinya numpuk ya dikasih makan yang manis-manis kalori tinggi Wah itu semakin semakin ini lagi semakin nambah lagi tenaganya gitu ya bayangin anak-anak itu tanpa normalnya saja mereka tanpa jumlah gula yang tinggi dalam tubuhnya itu kalau mukul kita sakit loh terendam kita sakit loh apalagi ketika dia punya terlalu banyak asupan gula dan kalori di tubuhnya yang dia nggak tahu caranya menyalurkannya gimana jadi makanan itu ngaruh bukan ngaruh secara langsung kalau misalnya makan coklat langsung tantrum enggak kayak gitu ya tapi karena coklat mengandung banyak gula gula itu memberikan banyak energi dan anak ngerasa harus menyalurkan energi akhirnya apa dia main terus nggak tidur-tidur karena banyak nih energi cadangannya ketika dia nggak tidur jadi apa orang dewasa aja kurang tidur tuh bawaannya senggol bacok ya marah-marah gitu ya apalagi anak kecil jadi semuanya itu punya kontribusinya sendiri-sendiri untuk menyebabkan tantrum Hai baik kalau tadi aku sempat denger sih respon orang tua ya berpengaruh ke tantrumnya anak jadi gimana sih seharusnya orang tua tuh bereaksi atau bersikap ketika anak itu lagi tantrum Kak apa baik ketika pantrumnya tuh di rumah atau di tempat umum atau di ruang publik karena biasanya kan sering tuh ngeliat kayak anak-anak pantrumnya di tempat umum atau di baby shop anak kita nih aja misalkan kadang-kadang kayak mau mau beli mainan gitu sampai guling-guling atau nangis kejar atau kita ada playground disuruh berhenti nggak mau nggak mau gitu gimana seharusnya orang tua tuh meresponnya Kak biar nggak jadi senjata itu tadi Oke yang pertama baik di rumah maupun di tempat umum senjata pertama kita adalah tenang kadang-kadang orang yang jadi permasalahan tuh bukan tantrumnya anak loh kadang-kadang permasalahannya adalah orang tua punya image yang dijaga misalnya kayak saya nih Aduh saya ini kan sering bikin konten-konten parenting saya malu dong kalau anak saya tantrum jadi kalau anak saya nangis udah deh saya turutin aja daripada nanti saya dilihatin orang i dia kan bikin konten parenting tapi anaknya aja tantrum gitu nah ini sekuritas seperti ini yang bikin orang tua banyak akhirnya ngalah sama tantrumnya anak gitu ya ya bener di sisi lain orang tua apalagi sebagai ibu kita tuh kan udah cukup banyak lah kita disalah-salahin sebagai ibu ya anak nggak mau makan yang salah ibunya anak tubuh kembang nggak maksimal yang disalahin ibunya gitu ya anak tantrum jarang banget ada yang nyalahin bapaknya rata-rata nyalahin ibunya makanya para ibu lebih lemah sama tantrum ini biasanya karena udah terlalu banyak yang dibebankan kepada kita jadi mau kita di rumah ataupun di tempat umum senjata utama menghadapi tantrum itu adalah tenang hilangkan dulu prasangka kita ih nanti kata orang apa ya nggak apa-apa itu orang sebel sama kita ya mungkin sejam 2 jam orang itu bakal ngomel dan kita ih dia anaknya gini-gini ya gini-gini besok-besok dia bakalan lupa orang itu nggak bakalan orang itu nggak bakalan inget lagi bahkan wajah kita yang mana gitu ya kita bakalan dijulitin sebentar gitu ya sama orang-orang di sekitar kita Iya bener tapi di luar itu ekspresi kita ketika kita tantrum itu kan direkam anak gitu ya jadi kalau bagi saya sih saya bodo amat yang pertama ya yang pertama sekali harus di kita ingat adalah ketika menghadapi anak tantrum fokus ke respon anak kita jangan fokus ke respon orang lain saya pernah dilihatin orang satu bandara gara-gara anak anak saya ngamuk di bandara saya dilihatin sama orang-orang sekeliling rasanya malu banget dan belum lagi kalau di itu orang-orang nanya kenapa sih kenapa gitu ya kenapa Bu anaknya belum lagi yang ada yang ngasih saran tanpa eh ada yang ngasih saran tanpa diminta udah kasih aja kasihan kan anak kamu juga cuman satu kenapa nggak diturutin karena ada kayak gitu ya nah eh fokus kita harus selalu kepada si anak tenangkan anak tenangkan diri kita tenangkan diri anak yang lain-lain itu jangan diurusin yang lain-lain itu bagaimanapun di satu titik di hidup kita kita bakalan ketemu sama orang yang nggak suka sama kita dan itu nggak apa-apa masa semua orang mau suka sama kita nggak mungkin itu adalah sesuatu yang nggak mungkin gitu ya jadi kayak bersiap-siap aja gitu orang lain boleh benci sama aku yang penting anakku tuh nggak benci sama aku gara-gara aku jadi salah menanggapi tantrumnya dia yang pertama ya supaya ibu-ibu bisa tenang bahwa nggak apa-apa kita tuh dijulitin orang saya aja sering dijulitin orang gitu ketika anak saya tantrum tapi saya bodo amat fokus saya tuh anak saya gitu ya yang pertama tenang kemudian di tempat umum untuk tenang tuh lebih sulit lagi ya karena kita dilihatin banyak orang seperti tadi nanti lagi di store-nya tododoh aduh minta dong minta ini gitu ya lagi rame-rame kan orang pada ngeliatin gitu seolah-olah kita ini ibu yang pelih gitu ya Nah kita bisa sekali briefing misalnya nah nanti kita mau berlangkat nih ke store-nya tododoh disana ada mainan ada snack ada baju tapi bolehnya cuman satu ya beli mainannya atau kita kasih tau ke anak bahwa tapi kita kesana cuman beli baju ya bukan beli mainan jadi dari rumah kita udah kasih tahu dulu dan kita bikin anak kita janji-janji ya kalau belum janji belum bisa pergi nih gitu ya kita sounding dulu sama anak ketika anak udah udah oke oke saya pergi nih nggak bakalan minta mainan gitu ya biasanya apa ingkar janji biasanya anak begitu nyampe ke mall atau restoran beda lagi di rumah udah janji tapi pas nyampe di tempat anaknya udah rewel lagi itu nah ketika anak mulai rewel belum ketika belum sampai tantrum yang meledak banget nih masih masih rewel-rewel dikit gitu langsung bawa anak menjauh dari keramaian karena kalau kita udah bawa anak menjauh dari kita bawa anak menjauh dari keramaian ketika dia udah wow udah meledak itu sama aja kita kayak memadamkan api dengan tetesan air nggak badam kitanya yang kebakar gitu jadi kalau kita udah ngeliat kayaknya dikit lagi tantrum nih segera menjauh dari kerumunan dan ngobrol kalau misalnya anak itu sensitif sekali terhadap ekspresi orang di sekitarnya misalnya kita ngobrol nih sama anak kita nggak boleh ya dek kan tadi udah janji nggak boleh beli mainan kita ngomong kayak gitu tapi ada ibu-ibu di sebelahnya itu memandangi dengan oh kasihan nggak dibeliin mainan gitu ya anak itu langsung gitu ya jadi bisa ngerasain bahwa dia itu lagi diomongin makanya sebelum anak itu tantrumnya meledak segera bawa ke tempat yang sepi misalnya bawa ke parkiran gitu ya kalau lagi di mall biasanya di mall itu ada lorong yang taruh hidran untuk pemadam api tuh biasanya lorong itu nggak ada nggak nggak ada toko disitu lorong sepi aja bawa ke situ bawa ke toilet misalnya atau bawa ke basement bawa kemanapun yang sepi ketika sepi nggak ada orang yang ngeliatin anak kita baru ngobrol baik-baik ketika kita ngobrol mencoba nasehatin anak kita tapi di sekeliling kita ada orang lagi ngeliatin apalagi masyarakat Indonesia ya pokoknya kalau ngeliatin ada sesuatu tuh kepo aja bawahnya diliatin gitu ya kita lagi ngobrol sama anak kita diliatin ada kecelakaan diliatin gitu ya Nah anak ini sensitif banget sama belum lagi ada yang foto-foto mau viralin kebelet viral ya jadi anak kita kan nggak nyaman anak kita nggak nyaman sama hal seperti itu dan kita obrolin kita nasehatin kayak gimana pun ketika anak posisinya nggak nyaman dia nggak bakalan denger percuma kita nasehatin jadi bawa ke tempat yang sepi nasehatin di situ gitu ya kemudian kalau terlanjur ya kita udah semua nih kita lakukan saran-saran tadi di awal tapi masih juga tantrum terakhir jurusnya adalah terima aja bahwa anak yang tantrum tuh bukan anak yang nakal kok itu adalah tahapan normal gitu ya bahwa sebaik-baiknya orang tua se-debest-debestnya parenting kalau lagi kebagian apes anaknya tantrum di muka umum udah deh kebagian sialnya aja kata orang ya kata orang tanggal sial tuh nggak ada di kalender ya udah kayak saya terima aja anak saya tiba-tiba tantrumnya di bandara ada tempat lain banyak untuk tantrum dia memilih tantrum di bandara gitu ya sampai saya disemperin security ya tapi nggak apa-apa tantrum tidak menjadikan anak kita anak yang jahat tantrum tidak menjadikan kita sebagai ibu-ibu yang jahat ibu yang gagal enggak itu semua adalah tahapan normal yang eh dan ini edukasi juga bagi yang belum menikah belum punya anak bagi masyarakat umum jika ngeliat ada tantrum umum please jangan dilihatin jangan dijadiin tontonan gitu ya jangan ditanya kenapa karena kalau ibunya tahu itu kenapa pasti ibunya udah menyelesaikan ini ibunya pasti nggak tahu kenapa gitu ya jadi sebenarnya kita baik orangtua maupun lingkungan orang-orang di sekitar anak semuanya bisa kok meminimalisir tantrum dengan cara apa ngurusin urusan masing-masing gitu Hai betul banget sih Kak pilot ya kalau misalkan kita nih memang rasanya orang Indo ya kepoan gitu kalau misalkan ada tantrum kenapa anaknya udah dikasih aja gitu oke deh kalau gitu mungkin ada pertanyaan juga nih Kak masih berhubungan ini belum sesi QNS tapi masih masuk temanya dan aku juga ngerasain kira-kira nih Kak didikan respon orangtua misalkan apakah kalau aku sendiri ngalamin gitu kayak eh tantrum tapi orangtua udah dia enggak dia enggak cupit nih gitu cupit nih kita itu kan termasuk didikan yang keras nih Kak nah kalau pada tantrum kemudian orangtua merespon seperti itu apakah nanti dapat berpengaruh ke kejiwaan anak bahkan sampai dia dewasa Kak karena kan jatuhnya kayak kita enggak dikasih kesempatan untuk mengeluarkan emosi kita kan Apakah ini bakal berpengaruh terus sampai kita dewasa nanti ya bener banget bahwa apa yang terjadi di masa ini bahkan kalau kita lihat maaf bahwa teorinya dokter Maria Montessori masa-masa dimana anak tantrum ini adalah masa pembentukan jiwanya bahkan jadi jiwa yang apa yang terjadi pada anak di usia ini di usia mereka tantrum ini itu bakalan kebawa sampai mereka nanti dewasa jadi kalau dewasanya itu gampang ngamukkan ya zaman sekarang kan ada istilahnya cegil-cegil tantrum nah itu biasanya di masa toddlernya itu nggak dapat arahan gimana caranya dia handle rasa cemburu rasa kecewa rasa ditinggalkan rasa dicuekin begitu nggak enaknya rasa ini sehingga ngamuk aja deh saya nggak punya solusinya gitu justru fase tantrum ini adalah kita ajarin anak bahwa ada loh alternatif untuk mengekspresikan rasa kamu yaitu apa ngobrol nangis boleh tapi jangan sampai merugikan dirimu atau ngerugiin orang lain kalau kita nangisnya sambil nendang-nendang itu kan ngerugiin orang lain itu nggak boleh atau kita nangisnya sambil pukul kepala sendiri itu kan ngerugiin diri sendiri itu nggak boleh jadi segala macam respon yang terjadi di usia ini orang tua tuh ngasih arahan Oh yang kayak gitu tuh nggak boleh kelewatan batas nah yang terjadi zaman sekarang banyak yang bilang ah bocil-bocil zaman sekarang terlalu manja gitu ya lah coba ngaca aja nih orang dewasa zaman sekarang gitu ya Oh ketika mengalami penolakan gitu ya cowok-cowok ditolak cintanya langsung bilang ha semua perempuan sama aja sama semuanya matre nah itu kan namanya dia refleksinya itu keluar gitu ya bukannya refleksi ke dalam ngaca nih di dalam tuh ada ada apa sih ya malah dia keluar tuh semua perempuan sama gitu itu kan kayak anak-anak kecil yang ketika dilarang adek nggak boleh makan permen ya mama jahat nah itu kan sama nih mirip-mirip jadi kalau kita ngeliat masa-masa ini ketika anak nggak kita bisa ajarin cara berkomunikasi yang benar cara kelola emosi yang benar ini bakalan kebawa jauh banget sampai ke karakter kita dan untuk mengubah ini itu tuh susah banget bahkan ada beberapa sorry saya batuk saya izin minum sebentar ya baik bahkan ada beberapa gangguan kesehatan mental contohnya ada borderline personality disorder namanya BPD ini kita nggak bukan disclaimer ya bukan untuk mendiagnosa tapi untuk sekedar bercerita tentang parenting ini adalah akibat ketika anak ini di usia-usia sensitifnya masa-masa tantrumnya orangtuanya justru mengalihkan dan mencuekin dan membuat anak ini ngerasa ditinggalkan contohnya anak ini lagi nangis banget lagi butuh di apa ya lagi butuh mengeluapkan emosinya orangtuanya jadi kayak ambil duit nih jajan sana bener dia diem tapi permasalahan yang di dalam nggak selesai air matanya berhenti tapi anak ini enggak punya cara lain untuk menyelesaikan apa yang dia rasa meledak di dalam atau orangtuanya udah deh biarin aja nangis nanti juga berhenti sendiri gitu ya bener anak nangis itu harus diberi kesempatan tapi begitu anak selesai menangis tetap diajak ngobrol tetap diajarin apa sih yang tadi kamu rasain Oh begini cara mengungkapkannya gitu ya ketika ini enggak diajak diajarin timbullah permasalahan-permasalahan di orang dewasa dimana kalau dia sedih dia itu bawaannya menolak bantuan gitu ya kalau sedih pokoknya enggak mau curhat sama temen enggak mau ketemu sama temen-temen tuh kunci pintu setel lagu galau matiin lampu gitu ya dia sedih-sedih aja sendiri nah ini kemungkinan anak ini waktu kecil nggak dapat bantuan apa-apa ketika dia tantrum gitu ya jadi ketika dia ngerasa emosinya udah terlalu meluap-luap ya udah deh aku sendiri aja padahal nggak boleh loh kita manusia makhluk sosial diciptakan sama Allah tuh untuk kalau kesusahan minta bantuan dan minta bantuan itu bukan berarti kita orang yang lemah gitu ya jadi sangat berpengaruh jangka panjang banget apalagi nanti di usia-usia menjelang remaja usia pubertas gitu ya hormon tantrum ini bisa muncul lagi loh dan anak yang waktu masa-masa puber masa-masa toddlernya dia nggak dapet pembekalan yang baik nah bisa nanti timbul jadi remaja-remaja tantrum kalau toddler tantrum sih masih oke ya paling dia guling-guling di lantai gitu ya remaja tantrum bisa kabur dari rumah ya bisa ambil motor terus di sepeda motor balapan di jalan itu kan berbahaya banget jadi memang susah sekali kita menghadapi tantrum di di usia-usia dini tapi lebih baik kita kita apa ya kita selesaikan tantrumnya di masa ini dibanding anak menabung-nabung emosinya sampai nanti tiba-tiba meledak di masa-masa fase remaja ataupun bahkan fase dewasa Hai baik Kak umur ngerasa relate banget sih karena orangtuaku termasuk yang didikan keras gitu ya dari kecil enggak enggak dikasih kesempatan untuk berekspresi mungkin gitu jadi ngerasain kayak di usia 20-an sekarang tuh baru rasain kayak event kalau udah kecapean kerja mau tidur itu bukan langsung tidur lagi tapi memilih buat manis dulu gitu karena bingung ini mau ngapain capek banget susah gitu mengungkapin aku lagi capek bahkan inteknya sampai ke pacar gitu kadang kayak marahan aku lebih capek gitu tapi bingung mengungkapinnya gimana kita jadi berbicara tentang parenting nih Kak gimana sih sebenarnya parenting yang baik gitu loh Kak mungkin ya Bunda-bunda juga pasti punya parentingnya masing-masing gitu Apakah ada parenting yang ideal itu Kak namanya baik parenting ideal adalah parenting yang nyaman dilakukan orangtua dan nyaman juga di anaknya kalau cuman nyaman buat di orangtua tapi di anak nggak nyaman itu nggak ideal atau nyaman buat anak tapi nggak nyaman buat orangtua itu juga nggak di ideal jadi yang ideal adalah ketika orangtua dan anak sama-sama nih ketemu di tengah titiknya orangtua di sini titiknya di sini yaudah kita ketemu di tengah itu yang ideal sebenarnya cuman ini kan versi masing-masing rumah tangga itu berbeda misalnya rumah tangga saya Alhamdulillah tinggal hanya berdua sama suami bagaimana dengan orang yang tinggal satu atap dengan mertua parenting yang ideal itu beda gitu ya ada ibu bekerja ada ibu yang di rumah ibu yang di rumah sama ibu bekerja parenting itu beda gitu ya jadi parenting yang ideal itu harus kita cek lagi apakah ini sesuai dengan keadaan keluarga dari kita atau enggak kalau misalnya ya kita ngeliat parentingnya aladi kita willy gitu ya yang dimana baby isa jatuhin makanan oh it's okay ibunya senyum gitu ya kita mau nerapin itu tapi kita tinggalnya bareng mertua dimana kita tiap hari dimarangin sama mertua kayaknya nggak mungkin ya ketika anak kita menumpahin makanan ya udah kita pastiin diteriakin neneknya jadi tetapkan dimana titik kita ngerasa nyaman dengan parenting ini dan benar parenting itu ada standarnya misalnya kita punya komunikasi yang baik sama anak tapi komunikasinya kita tuh masih 50% 50% ibu peri 50% ibunya Shinchan gitu ya nggak apa-apa masih 50-50 gitu tapi kita terus belajar nanti lama-lama komunikasi ibu perinya udah 60 ibu Shinchan tinggal 40 lama-lama naik jadi 70-30 lama-lama 80-20 nggak apa-apa kita berproses aja pelan-pelan jadi jangan berpikir bahwa belajar parenting itu belajar hari ini bisa hari ini enggak kayak gitu ya apalagi bener ketambahnya tadi apa yang kita kita alami ketika kita kecil itu tuh ngaruh sampai kita jadi ibu ada bahkan kejadian orang yang ngerasa masa kecilnya baik-baik aja tapi ketika dia melahirkan barulah semua memori masa kecilnya kebawa lagi baru keinget Oh ternyata aku tuh waktu kecil lagi makan tuh sering dimarahin sama mamaku aku baru nyadar pas ngeliat anakku baru mulai MPAC anakku makannya pelan-pelan kadang diemut nggak ditelen-telen aku bawaannya pengen marah nah ketika kita udah kayak gini coba kita kontemplasi apakah waktu kecil kita sering dimarahin ketika makan gitu ya jadi bawaannya kalau ngelihat anak kita makan tuh uh gitu enggak sabaran gitu ya Nah jadi parenting yang ideal itu beda-beda tiap orang ada orang yang waktu kecilnya dia diasuh dengan penuh kasih sayang komunikasinya baik tentu lebih gampang bagi dia untuk menerapkan parenting yang ideal nah sementara kita yang waktu kecil mau nangis sedikit tiba-tiba udah ada tali pinggang gitu ya udah ada rotan gimana jadi ibu yang enggak panikkan bahkan ada seorang ibu yang pernah curhat ke aku bahwa ketika anaknya nangis dia udah bisa mendengar suara sabetan rotan dari ayahnya padahal itu udah terjadi puluhan tahun yang lalu se-traumatis itu gitu ya jadi eh nggak papa banget bahwa kita nggak jadi ibu yang sempurna hari ini yang dibutuhkan anak adalah ibu yang menjadi jadi lebih baik dari hari ke hari gitu jadi enggak harus sempurna oke Kak aku ini kan aku simak konten-konten kakek juga ya pasti pasti ada ketemu komen yang minimal satulah kayak aku dulu di sabet di ini enggak juga tuh sekarang baik-baik aja normal-normal aja itu gimana sih Kak nanggepin orang-orang yang gitu maksudnya Oh ini mereka apakah belum sadar atau gimana gitu ya responnya gimana sih Kak sama orang-orang yang kayak gini nah kalau aku sih menanggapinnya enggak apa-apa ya enggak setiap orang menyadari apa kesadaran itu mahal kesadaran itu bener-bener mahal kayak aku aku dulu sempet loh ngerasa bahwa didikan orang tua aku tuh the best keras gitu ya bahwa hidup ini keras aku juga bisa nih gitu ya sampai akhirnya pribadiku yang keras ini menyakiti orang-orang yang aku sayangin bikin aku dijauhin sama temen-temen dimusuhin sama temen-temen di kantor akhirnya depresi ke psikolog nah disitu baru sadar kesadaran tuh mahal dan enggak semua orang mau menyadari bahwa di dalam diri kita nih eh ada lukanya gitu ya enggak mudah mengakui bahwa ada luka nah untuk pernyataan seperti tadi yang paling simpel analoginya gini ada orang yang bilang mana mungkin rokok itu mematikan kakek saya umur 90 tahun masih ngerokok masih hidup gitu ya bener kakek kamu masih hidup umur 9 tahun 90 tahun ngerokok tapi kalau kamu pergi ke rumah sakit paru coba lihat berapa orang yang kena kanker kena asma kena TBC anak-anak yang mengalami kegagalan organ gara-gara bapaknya ngerokok kita belajar statistik aja gitu ya kita keluarin aja berapa miliar bukan miliar berapa triliun kerugian bangsa ini karena penyakit paru itu aja deh jadi kalau kita membandingkan jutaan orang yang paru-parunya rusak jutaan orang yang paru-parunya rusak dengan kakek kita yang 90 tahun masih ngerokok gitu ya oke itu berarti sejuta banding satu gitu ya sama juga dengan Oh anak sekarang yang mentalnya lemah-lemah gitu ya saya aja dulu saya itu dipukulin tiap hari saya tegar oke kamu tegar kamu sampelnya segini gitu ya berapa orang yang seumuran kamu akhirnya harus pergi ke psikolog atau gini deh kamu ngerasa baik-baik aja tanya lima orang terdekat sama kamu orang lima orang yang terdekat sama kamu kira-kira menurut kamu sifat aku tuh kayak gimana kalau jawabannya eh gimana ya ngomongnya nah berarti ada yang disembunyikan tuh dari kamu gitu ya banyak yang bilang saya sukses kok sekarang saya jadi manager jadi atasan jadi bos di tempat kerja tapi jadi bosnya minim empati gitu ya ketika ada orang yang sakit Pak saya izin ya saya sakit hari ini nggak bisa datang tapi masih bisa berdiri kan kalau masih bisa berdiri berarti masih kerja ayah masuk gitu ya nah itu kan minim empati gitu ya bener tegar tapi tegarnya jadi minim empati nah itu kan jadinya lebih gawat lagi jadi menurut saya kalau kita ngomong berdasarkan pengalaman itu boleh tapi kita juga harus cek faktanya di lapangan secara statistik parenting itu tuh gimana dampaknya bagi masyarakat ebook bagi manusia secara luas enggak cuman yang di deket-deket kita aja seperti itu oke Kak mungkin last dari aku habis ini kita masuk ke pertanyaan bunda-bundanya ya ini soalnya bun kita nonaktifkan dulu karena pertanyaan yang masuk udah lumayan banyak takutnya enggak enggak kebaca nih nanti kalau dari aku sih Kak aku pernah denger akhir-akhir ini ini mungkin lagi sering dibahas tentang tangki cinta ya Kak nah sebenarnya tangki cinta ini apa sih Kak dan apa pengaruhnya memenuhi tangki cintaan sama anak bakal tantrum atau enggak Oke baik jadi tangki cinta itu adalah sebuah istilah dimana sebenarnya anak kita itu membutuhkan yang namanya kelekatan atau attachment nah tangki cinta ini ataupun attachment ini bisa dipenuhi dengan berbagai macam cara kadang-kadang ada orang tua yang ngerasa untuk memenuhi tangki cinta anaknya berarti saya harus kerja lembur nggak apa-apa saya nggak ketemu sama anak saya yang penting anak saya mau apa-apa tinggal tunjuk itu bukan pemenuhan tangki cinta bener anak tuh butuh duit ngebesarin anak tuh butuh duit yang banyak kebutuhannya banyak gitu ya tapi anak juga punya kebutuhan lain untuk memenuhi tangki cintanya misalnya sentuhan komunikasi yang baik kemudian penghargaan diapresiasi kamu udah bisa ini ya kamu udah bisa melakukan itu ya gitu ya kemudian juga pengakuan anak tuh butuh pengakuan loh misalnya mama sayang banget sama kamu ih adek udah bisa ya taruh sepatunya kerak sendiri mama bangga banget sama kamu anak butuh pengakuan kalau anak nggak dapat butuh kebutuhan ini tangki cintanya kosong seiring anak ini menjadi manusia yang makin lama makin besar tangkinya juga makin besar dan dia nanti bisa jadi haus sekali karena tangkinya kosong makanya kalau kita lihat zaman sekarang orang tuh haus apa-apa tuh pengen viral kalau kita telusuri lebih lanjut lagi orang yang pengen viral itu haus apa perhatian terus juga orang yang terlalu banyak terlalu bucin sama pasangannya sampai pasangannya risih sendiri gitu ya itu haus apa sebenarnya haus kelekatan koneksi maunya diajak maunya dikabarin mulu sama ayam 24 jam nggak boleh berhenti chat gitu nah itu kan kayak berarti ada yang nggak 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 apa ya ada yang kosong di dalam diri kita seakan-akan kalau nggak chatan sama ayam hidup kita nggak ada artinya gitu wadah kan nggak bener ya hidup kita tetap ada artinya meskipun kita nggak nggak chat terus-menerus sama pacar kita jadi kelekatan ini penuh kosongnya tangki cinta ini akan membentuk karakter anak apakah nanti dia sibuk membangun dirinya sibuk upgrade diri upgrade skill nambahin temen nambahin pengalaman atau dia cuman sibuk ngisi tangki yang kosong ini kalau tangki nya sekedar kosong sih nggak apa-apa yang kita takut ketika orang tua nggak mencukupi kebutuhan tangki cinta ini tangki nya lama-lama kering dan retak dan bocor kalau tangki udah bocor mau dia dapat satu dunia ini pun rasanya nggak cukup ini bibit-bibit orang misalnya ya selingkuh dia itu bayangan orang selingkuh itu kayak gelas yang bocor mau diisi berapapun dia bocor aja terus kering aja dia terus gitu nggak cukup selalu ngerasa nggak cukup gitu ya jadi eh di masa-masa ini mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk ngisi tangki cinta anak kita kalau kita ngerasa Aduh tapi saya belum banyak dari segi materi nggak apa-apa bisa diisi dengan yang lain dengan pujian dengan hadir main bersama anak gitu ya dan satu yang pasti ketika tangki cinta anak kita isi ibunya jangan lupa juga memiliki tangki cinta yang terisi jangan-jangan ibunya kosong kalau ibunya kosong gimana caranya menuangkan ke anak gitu ya jadi saranku para ibu jangan mentang-mentang udah jadi ibu ya pada lupa enggak pernah bersosialisasi enggak pernah ngumpul-ngumpul sama temennya enggak pernah beliin barang-barang yang khusus buat dirinya sendiri sibuk-sibuk semuanya buat anak gitu ya enggak pernah enggak pernah punya me-time nah ketika ibu nggak bisa mengisi tangki cintanya sendiri maka anaknya akan rawan untuk tangki cintanya kosong seperti itu Hai Baik Kak terima kasih banyak ya kau untuk penjelasannya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan aku tadi sekarang kita mau coba masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari Bundanya dulu ya Kak ini yang pertama yang menurut aku menarik nih dari Bunda Dinda Noxar misalkan Kak anak udah mengenal emosi tetapi jika ditanya jadi gampang nangis apakah itu enggak papa orang lain merasa anakku lebay padahal aku merasa yang enggak papa enggak sih kalau dia tuh sedih nah sebenarnya udah dijawab sama bundanya sendiri aku merasa enggak papa Nah udah titik bun orang lain jangan dipikirin gitu ya karena kadang-kadang kita ngerasa gini Oh anaknya kok lebay banget baru ngomong sedikit udah langsung bercucuran air mata gitu kok anaknya lebay banget mau ini pakai nangis mau itu pakai nangis gitu ya pertama anak mau nangis di hadapan orang tuanya itu adalah pertanda anak tuh faham bahwa dia adalah orang yang aman Oh saya aman untuk mengekspresikan rasa saya di depan orang tua saya itu dulu yang pertama kemudian yang kedua nangis selama anak kita nggak nangisnya merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri itu sebenarnya enggak papa gitu ya jadi nangis itu selama nangisnya ya udah nangis kayak biasa dia nggak sampai memukul melempar sebenarnya itu adalah nangis yang wajar kita nggak perlu nggak perlu terlalu khawatir gitu ya kemudian yang ketiga ketika anak menangis misalnya udah kita tanya dia udah kenal emosinya apa tapi masih sering menangis kemungkinan kita kurang lama ngajak ngobrolnya jadi biasanya anak itu kan ada fasenya dia fase meledak tangisannya agak reda terus diajak ngobrol nah diajak ngobrolnya ini kurang dilamain lagi biasanya kalau anak kita kita ajak ngobrol nih tentang apa yang dia tangisin tadi anak kita malah jadi nangis dan kita jadi stop ngobrolnya padahal ngobrolnya harus dilanjut tapi kadang-kadang ada anak anak yang kayak gini dia itu enggak suka diingatkan misalnya tadi dia jatuh dan dia nangis dia itu enggak suka enggak suka diingetin gini tadi ada jatuh ya sakit ya Nah dia enggak suka kayak gitu mungkin yang kita ubah adalah formula ngobrolnya dek waktu mama kecil mama pernah lo jatuh dari sepeda nih ada bekasnya dilutut tapi habis itu mama main sepedanya pelan-pelan hati-hati ada juga gitu ya kalau main sepeda hati-hati ya jadi kita nggak langsung mengingatkan dia sama kejadian yang tadi dia benci banget itu tapi kita coba refleksi ke aku eh mama dulu waktu kecil gini loh atau deh kita baca buku yuk tentang misalnya tentang dia nangisin tentang berbagi ya dia nggak mau berbagi makanan sama temannya gitu ya kita bacain buku tentang siapa seekor kelinci yang berbagi makanan dengan temannya gitu ya kita ngarang-ngarang aja ceritanya kalau saya juga cerita ke anak saya seringnya ngarang enggak ya karena kalau imajinasi anak kan banyak banget dibandingkan jumlah buku jadi perlu diperpanjang lagi nih bun masa kita ngobrol ke anak semakin kita melatih anak bisa ngobrol panjang nanti semakin berkurang nangisnya ya karena dia sadar Oh ternyata ngobrol tuh lebih enak gitu baik Kak semoga menjawab ya buat Bunda Dinda Oke kita langsung lanjut lagi nih bun eh Bunda juga deh manggil kata-kata halimahnya hahaha apa-apa ya apa enggak apa-apa enggak nih soalnya Oh oke nih selanjutnya ada dari Bunda Rizka Martavia nih Kak bagaimana sih tipsnya jika anak tantrum di tempat umum lalu orangtua enggak sengaja membentak gimana kontrol kata-kata saat anak tantrum jadi emosi sama nih juga pertanyaannya sama Bunda Pramesti Ayu ya gimana sih caranya atasi tantrum anak tuh biar tetap santui dan chill nah ya harus kita ya harus kita sadari bahwa kelepasan itu manusiawi loh semakin kita mikirin tadi aku kelepasan ya iya aku jahat banget ya semakin kita berlarut-larut sama kesalahan itu semakin besar kemungkinan kita ngulangin karena itu kayak terbawa di alam bawah sadar kita menjadi pola yang pertama maafkan dirimu ketika kamu udah terlanjur nggak papa saya seorang ibu yang masih belajar saya akan belajar menjadi lebih baik kemarin saya salah nggak papa di kedepannya saya akan lebih baik jadi tenangkan dulu diri kita gitu ya kemudian eh percaya deh emosi yang namanya marah itu tuh ibarat kita ngeliat nih ya jalanan yang rame banget jalanannya mondar bandir ada suara ada klakson ada suara nalpon ada suara orang gitu ya bayangin sebuah jalan raya yang rame lalu lalang semua itu akan terhenti kalau ada lampu merah yang harus kita lakukan apa menunggu sampai lampu merah dan semuanya berhenti gitu ya rasa marah itu adalah sesuatu yang gampang banget berhenti kita misalnya ya kalau saya dalam keadaan marah mata saya melotot dan saya bilang kata-katanya kasar ke anak saya bernafas lima detik saja itu bisa menghentikan kita dari berkata-kata kasar paling tinggal tinggal melotot-melototnya doang gitu ya masih marah sih tapi ya seenggaknya kata-katanya nggak nyakitin dengan anak gitu ya yang perlu kita lakukan adalah ambil nafas lima detik aja dan per dan dan lihat bagaimana nanti perubahan dalam tingkah laku kita yang jadi masalah adalah banyak dari kita nggak percaya sama kekuatan nafas Oh nggak mungkin masa bernafas doang bisa jadi lega masa bernafas doang tuh bisa jadi selesai secara biologis kalau kita lagi marah itu jantung kita gitu satu-satunya cara untuk menormalkan detakan jantung secara biologis ya secara fisik adalah dengan bernafas pelan-pelan ketika kita bernafas pelan-pelan otak mengirim sinyal ke jantung bahwa Oh nggak papa santai ini nafas aja kok bagus kok ritmenya jantung kamu tenang ya gitu ya segitu segitu eh segitu powerfulnya bahkan kalau dalam Islam kita tuh diajarin loh sebenarnya kalau lagi marah dalam keadaan berdiri duduk dulu kalau dalam keadaan duduk masih marah berbaring gitu artinya kita diajarin untuk apa jeda marah itu cuma satu aja solusinya jeda yang jadi yang jadi masalah adalah kita mikir bahwa apapun yang kejadian hari ini apapun kesalahan anak yang terjadi hari ini diperbaikinya harus hari ini itu yang bikin kita marah ada nih ada Bunda Amelia yang bilang saya udah tarik nafas udah tenang habis itu marah-marah lagi karena kita ngerasa misalnya ya anak mecahin gelas kita berpikir dengan kita marah sama anak-anak akan langsung jadi sigap tangannya jadi eh cekatan dan dia nggak numpahin gelas lagi kita berpikirnya itu kita berpikir semua harus diperbaiki hari ini padahal misalnya deh kita nih berat badan udah kelebihan mau diet emang bisa besok langsung kurus nggak bisa ya ada prosesnya gitu ya kita pengen jadi cantik wajah pengen jadi glowing emang bisa hari ini satu kali pakai serum bisa besoknya langsung glowing nggak bisa ya semuanya sudah semuanya harus ada tahapannya jadi ketika anak kita berbuat kesalahan memperbaikinya enggak harus hari ini boleh besok boleh kapanpun yang harus kita lakukan hari ini ini apa menenangkan diri gitu ada bilang-bilang istighfar sambil teriak kata bunda hima iya bener pantas aja istighfarnya enggak enggak ngaruh minta maaf sama Allah kok sambil teriak ya Azawarullah nggak bisa gitu jadi ibu-ibu kurang-kurangin kita kan ibu-ibu apanya apa-apa pengen beres hari ini ini apa-apa pengen beres hari ini gitu ya ibu-ibu kurangin obsesi untuk membereskan segala sesuatu hari ini karena terlalu terobsesi menyelesaikan hari ini justru membuat kita meledak-ledak dan akhirnya masalahnya jadi numpuk sampai bulan depan bahkan tahun depan jadi hari ini kita tenangkan diri dulu duduk terenangkan diri dulu gitu ya kalau rasa-rasanya masih pengen cuop-cuop ke anak tenangin diri dulu tidur siang dulu gitu ya nanti nasihatnya ketika kita udah bener-bener siap dan bener-bener tenang untuk mengucapkan sesuatu baik semoga menjawab ya pertanyaan dari Bunda siapa nih tadi ada Bunda Rizka ya oke kita lanjut lagi nih kalau gitu kali ini ada tentang anak kantrum yang gampang memukul nih Kak dari Bunda Debbie Bagaimana jika anak gampang memukul orang sekitar saat menangis padahal orang tuanya tidak pernah memukul atau mencubit dan lain-lain karena kami selalu memberikan ruang dan pelukan buat anak gitu baik nah ini banyak juga nih masalah bunda-bunda yang sejenis ya anaknya mukul ataupun melempar temennya nah yang harus kita lakukan bener anak dikasih ruang untuk mengekspresikan perasaan udah bener kemudian anak diberikan pelukan udah bener tapi mungkin ada yang ketiga yang masih kurang yaitu boundaries atau batasan jadi ketika anak memukul sama temennya mukul pertama kali kita mungkin ekspresinya cuman gini hei jangan jangan ya minta maaf ayo bilang maaf maaf nah ketika kita cuman melakukan itu anak merasa bahwa Oh itu tuh boleh nanti tinggal minta maaf nah yang bener yang kita lakukan ketika temennya mulai ketika anak mulai mukul temennya langsung pegang anak secara fisik gitu ya digendong secara fisik bukan ditarik ya digendong secara fisik karena ketika anak fisiknya udah kelewatan kita harus tahan dengan fisik juga kalau kata-katanya yang kelewatan kita juga menghentikannya lewat kata-kata tapi kalau udah fisiknya yang lain kita juga main fisik bukan dipukul ya tapi digendong dan dijauhkan dari temennya dibawa pergi nanti dia nangiskan aku mau main kalau mau mau main sama temen nggak boleh pukul janji dulu kalau mau main baik-baik ya kalau kamu mau main baik-baik kita balik lagi bahkan ini ketika di playground ketika anak saya misalnya ya amit-amit kelepasan mukul anak lain di playground saat itu juga kita pulang mau habis waktunya masih panjang sayang ya ketiket masuknya tapi saya ajarin ke anak saya kalau kamu udah keterlaluan sama orang lain kita pulang mungkin kita besok pergi lagi minggu depan pergi lagi karena kalau kamu udah ngelukain orang lain itu artinya nggak boleh nah ketika anak mendapat konsekuensi yang Oh iya ya ternyata kalau aku mukul orang lain tuh aku nggak boleh main lagi loh berarti baru anak yang ngerti bahwa Oh iya saya itu harus bersikap kayak gini gitu tapi kalau kita cuma suruh minta maaf anak itu kadang-kadang maaf itu tuh artinya apa juga dia belum ngerti gitu jadi ketika tantrumnya udah mulai menyangkut fisik maka solusinya juga fisik gitu hai 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 baik ah semoga menjawab ya buat Bunda debi selanjutnya kita ke Bunda Putri nih Bunda Putri juga tadi ada komen-komen yang lain Bunda Putri Pertiwi Bagaimana sih ketika strategi working mom untuk tetap dapat ikut mengasuh atau membangun boarding yang baik dengan anak usia 2 tahun saat mama bekerja Apakah kebiasaan anak tantrum hingga besar nanti bakal kebawa kalau misalkan Bundanya juga working mom nih gimana nih Aduh para working mom jangan pada insecure ya jangan mikir aja aku tantrum gara-gara aku kerja enggak enggak ada yang kayak gitu ya kita nggak boleh menyangkut pautkan eh sebuah eh tahapan normal dalam tubuh tumbuh kembang anak kita menjadi ke Aduh saya di bekerja semua bapak-bapak juga bekerja akan tapi ibunya eh tapi anaknya juga nggak langsung jadi nakal karena bapaknya bekerja nggak kayak gitu jadi kita nggak boleh menyangkut pautkan kedua hal itu karena emang nggak ada hubungannya tapi saran saya yang pertama bangun batasan yang tegas dengan kerjaan bilang kepada kerjaan ketika saya di kantor ketika saya di tempat kerja saya akan 100% fokus sama kerjaan saya akan kasih per performa 100% saya tapi ketika saya pulang mohon maaf nih saya nggak bisa lagi ditanya-tanya lewat WhatsApp ditelepon-telepon karena ketika saya pulang waktu saya murni buat anak saya berani nggak ngomong gitu kira-kira keatasan biasanya nggak berani biasanya yang kita suruh kompromi siapa anak ketika kita di rumah kita masih telepon-teleponan WhatsApp WhatsAppan sama temen bekerja nanti anak kita ngajak main Bunda ayo main bentar ya nak mama lagi ada kerjaan aduh anaknya kompromi terus gitu kita dong kompromi ke kantor maaf kalau saya lagi di rumah saya nggak bisa kalau waktunya saya lagi makan malam bareng anak-anak saya saya nggak bisa ngurus kerjaan gitu ya jadi berani lagi tegas aja ke tempat kita bekerja kapan kita kira-kira eh bisa misalnya ya saya tetap derima membalas chat pekerjaan di rumah tapi di jam-jam tertentu nah gitu ya di jam-jam tertentu batasan kita harus tegas sama ini nah ketika kita udah tegas batasannya sama tempat kerja kita jadi memiliki waktu yang rutin waktu yang rutin apa artinya kita jadi udah ngerti Oh jam segini sampai jam segini kosong jam segini sampai jam segini kosong waktu yang kosong itu kita bagi jadi dua yang pertama ibunya harus punya waktu untuk santai menenangkan diri ibunya harus ada waktu untuk me time tenangin diri dulu gitu ya yang bikin working mom ini jadi monster ketika nyampe di rumah ya udah habis dimarah-marahin di tempat kerja sampai rumah ngadepin anak tantrum ya tantrum juga lah dia gitu ya Nah ibunya harus tenang dulu baru hadapin anak kemudian ketika di rumah main sama anak pastikan nggak ada yang namanya dikit-dikit lihat handphone dikit-dikit angkat telepon ya pastikan fokus kita 100% buat anak supaya waktu kita bersama anak itu berkualitas kemudian kita menitipkan anak tuh sama siapa selama kita lagi kerja kerjasama sama orang ini kalau anak kita dititipkan bersama babysitter misalnya bangunlah kedekatan yang baik sama babysiternya anggap dia sebagai saudara sebagai teman sebagai besti bukan sebagai karyawan kita karena kalau sebagai karyawan nanti dia sama anak kita sebatas profesional nggak beneran sayang gitu ya kalau ada kita titipkan ke mertua jadikan mertuanya itu besti kamu kasih reward buat mertuanya jangan lupa beli cemilan buat mertuanya kalau lagi pulang dari kantor gitu ya ajak ngobrol bilang terima kasih supaya anak ini dia punya support sistem yang yang sehat selama kita sedang bekerja kira-kira seperti itu baik nggak keterasa ya bun kira-kira udah kurang lebih satu jam nih kita sama Kak Halima ngobrol-ngobrol Mimin mau reminder lagi buat bunda-bunda yang sekiranya mungkin ada di sama Rinda juga jangan lupa untuk sertakan pertanyaan berikan pertanyaan terbaik karena kita ada undian nih kak ada hadiah spesial kita disponsori dari Milna nih akan dipilih apa nanya terbaik nih nanti akan diberikan hadiah spesialnya Oke kalau gitu kita masih lanjut lagi ya Kak karena kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit lagi ini ada pertanyaan dari Bunda Oktaviani dan mungkin Bunda-bunda lainnya saya yang sempat tadi Mimin baca sedikit ya tentang peran ayah atau kalau misalkan suami sama istrinya LDM nih Kak Nah kalau dari Kak Oktaviani ini Kak aku mau nanya Kak aku dari suami LDM anak aku usia 4 tahun yang suka-suka tiba-tiba tantrum minta ke ayahnya gimana ya solusinya terus tadi ada aku berita juga Kak kadang tiba-tiba kalau nggak ada ayahnya anaknya suka tantrum ini kenapa ya gitu oke nah ketika anak itu cenderung condong ke salah satu orang tua misalnya maunya sama mamanya aja nggak mau sama ayah atau maunya sama ayah aja karena apa-apa diturutin sama ayah gitu ini berarti ada anak melihat ketidakseimbangan peran diantara orang tua berarti ini bukan masalah anak nih jangan anak lagi yang kita salahin ya Bun ya yang kurang komunikasi itu kita sama suami berarti yang harus yang harus ngobrol yang harus berubah sikap itu bukan anak itu kita dan suami obrolin sama suami kita tuh pengen anak tuh gitu kayak gimana sih gitu ya misalnya kayak saya saya pengen saya bilang ke suami saya bahwa saya tuh pengen anak kita tuh lebih mandiri jadi minta tolong ya kalau pagi-pagi anak anak kita mau minum dia udah cukup besar loh ngambil minum sendiri walaupun dia bermanja-manja dengan mata yang eh apa ya matanya berbinar-binar bilang oh iya mau minum gitu ya biasanya ayah kan nggak betah ya kalau prinsesnya udah ngomong kayak gitu ya bawaannya ayahnya langsung jadi jadi dayang-dayang yang dia ambilin minum buat anaknya nah saya jelaskan kepada suami bahwa saya tahu kamu sayang banget sama anak kita tapi izinkan dia untuk mandiri ya ngambil air minum tuh bisa kok anaknya bisa banget udah kuat dia nuang gitu ya jadi ke tolong ya gitu nah tapi ketika kita udah nyampe ini ke suami izinkan juga suami untuk mengekspresikan versi dia itu apa kalau versi dari suami saya anaknya ambil minum aja masih tumpah-tumpah kenapa kamu biarin ambil minum sendiri nah saya nego lagi tumpah itu kan nggak apa-apa kalau kamu mau bantu berarti bantu ngelapin tumpahannya bukan bantu ngambilin minumnya gitu biar anak kita tetap mampu mengambil minum kalau kamu bantu boleh nggak bantunya lapin bikin tumpahannya aja terus suami saya baru Oh oke berarti anak saya membutuhkan bantuan di bagian beres-beres kalau bantuan uang minum tuh dia udah enggak butuh lagi jadi kita sama suami itu harus apa ya 50-50 nggak boleh terlalu dominan di kita atau terlalu dominan di suami contoh terlalu dominan tuh kadang-kadang saya saya ngerasa kayak harus kayak gini ya anak kita nggak boleh kayak gitu gitu ya kadang-kadang suami yang yang nego gitu menurut kamu terlalu keras nggak sih wajarlah anak-anak tuh pengen kayak anak saya ya wajarlah anak-anak tuh pengen makan kayak temen-temennya makan makanan yang kayak fast food makan makanan yang kemasan-kemasan minum-minuman manis wajar nggak sih anak-anak kayak gitu suami saya bilang saya paham kamu pengen anak kita makan makanan yang sehat tapi kalau dia pengen sekali-sekali wajar nggak sih nah disitu saya yang instrofeksi ya ya kalau ternyata gara-gara saya pengen banget anak saya makan makanan sehat anak saya sempet sampai bohong waktu itu dia curi-curi makan di sekolahan bohong itu kan lebih berbahaya sebenarnya dibandingkan makan makanan kemasan gitu ya jadi oke kita nego nah masalahnya kita sama suami ini kadang-kadang nggak mau nego maunya tuh perang saya yang menang gitu ya istri yang menang suami yang menang gitu enggak setiap kali kita ngobrolin tentang anak-anak pasang mindset bahwa Oh ini bukan tentang menang bukan siapa yang paling bener siapa yang saling saat paling salah ini adalah tentang ngambil jalan tengah menurut kamu baiknya gimana menurut aku baiknya gimana kita ambil peraturannya di tengah-tengah yuk gitu kira-kira baik sekarang kita barusan dikirimin nih Kak untuk list pertanyaan di bunda-bunda berikutnya ada 10 pertanyaan berikutnya tapi mungkin beberapa pertanyaan diantaranya itu sudah terjawab ya diantara pertanyaan Bunda-bunda yang lain Nah kalau ini ada pertanyaan baru dari Bunda Eka Nah kalau Bunda Eka nih dia tanyanya gini Kak untuk single parents bagaimana cara memenuhi tangki cinta anak Apakah bisa jatah tangki anak yang harusnya diisi ayah diganti dengan kasih satu dari ibu Kak baik ini para single mom tolong denger ini cinta seorang ibu itu cukup untuk memenuhi tangki cinta anak sepenuh-penuhnya jangankan tangki cinta seorang ibu tuh kayak samudera luasnya Wah jangankan satu tangki kita bisa mengisi beberapa tangki sekaligus gitu ya jadi pede dulu nih kita bahwa kita mampu kita mampu membesarkan anak kita dengan baik mendidik anak kita yang baik mampu sekali tapi yang harus kita sadari yang kedua harus kita sadari adalah jalan hidup anak kita udah otomatis berbeda dengan teman-temannya yang memiliki keluarga tidak utuh itu dulu semakin kita bikin semakin kita denial gitu ya semakin kita menolak ah enggak anakku nggak butuh Bapak nah semakin anak itu nanti semakin eh tangki cintanya itu semakin susah untuk dipenuhi karena kebutuhan dasarnya aja udah kita tolak kamu nggak butuh Bapak kamu punya ibu gitu ya kadang-kadang karena kita masih sakit hati dengan perpisahan dengan suami gitu ya atau misalnya suami wafat 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 gitu ya kita masih heartbroken sekali itu membuat kita keras ke anak kita kamu nggak butuh Bapak gitu ya yang harus kita lakukan adalah mengvalidasi perasaan ini Oh kamu kangen Bapak ya tapi maafin ya nak Bapaknya sekarang lagi nggak ada di sini Bapak belum bisa datang Bapak sudah nggak ada semakin cepat kita bawa eh pembicaraan seperti ini kepada anak itu semakin baik tapi yang terjadi adalah kita para single mom karena kita masih penuh dengan trauma ya perpisahan dengan suami kita menghindari pembicaraan seperti ini kalau bisa kalau ada tontonan tentang keluarga yang ada ayahnya anak kita udah kelihatan agak-agak sedih kita matiin nggak boleh nonton kayak gitu atau anak kita mulai tanya-tanya tentang Bapaknya nggak usah tanya-tanya soal Bapak kamu jangan tanya-tanya soal laki-laki itu gitu ya gara-gara kitanya masih ini dan wajar sekali kita ngerasa nggak nyaman berbicara soal Bapaknya tapi anak tetap berhak untuk mendengar soal Bapaknya dan saya tahu ini susah sekali jangan sekali-sekali berbicara buruk tentang Bapaknya di depan anak-anak meskipun Bapaknya punya sejuta kekurangan karena anak butuh membayang anak butuh membayangkan bahwa Bapaknya itu adalah sosok sosok yang netral soal nanti anaknya ngerasa Oh sepanjang aku kecil nggak ada peranan Bapak dihidupku Nah itu penilaian dia sendiri tapi penilaian yang nggak boleh datang dari mulut kita sama aja seperti ibu-ibu yang masih eh bareng sama suami ya kadang-kadang kan gatel gitu ya curhat ke anak Bapak kamu tuh ya orangnya kayak gini-gini Nah itu nggak boleh karena anak harus punya pandangan yang objektif soal Bapaknya jadi eh gimana pun keadaan kita dengan suami sudah berpisah suami sudah wafat tetap ceritakan kebaikan Bapaknya kalau nanti anak menangkap ada cerita yang lain gitu ya dia menangkap kesan yang lain dari Bapaknya itu nggak papa itu penilaian si anak gitu ya dia bisa nilai sendiri tapi kita tetap obrolin ke Bapaknya dan setiap anak ngerasa dia nggak nyaman misalnya dia ngerasa mana ya Bapakku kenapa ya Bapak nggak ada itu tetap harus dijawab dan itu biasanya ditanyakan anak berkali-kali karena anak ngerasa kayak jawabannya nggak memuaskan gitu nggak papa meskipun kita sakit hati tetap jawab pertanyaan seperti itu dibandingkan nah ini yang bikin cinta tangki cinta anak jadi kosong dia pengen tahu Bapaknya itu gimana tapi kita nggak pernah bahas itu yang bikin anak jadi Oh bahkan ada anak anak yang kayak nggak pernah diceritain bapaknya nggak nggak ada Bapak kamu nggak ada gitu ya saking nggak pernah diceritakan bapakmu tuh kayak gini mama sama bapak tuh berpisah anak butuh cerita seperti itu menyakitkan iya tapi setidaknya anak tahu keadaan sebenarnya itu seperti apa gitu ya tentunya dibahat dibarengin dengan eh tahapan perkembangan anak ya jangan anak dua tahun kita ajarin tentang perceraian itu apa gitu kan anak dua tahun nggak ngerti tapi sesuai sesuai dengan umurnya pelan-pelan kita ceritakan kepada anak kita tentang bapaknya Baik semoga menjawab ya Bunda untuk pertanyaan yang tadi tentang single parent semangat ya Bunda-bunda semuanya kita lanjutlah mungkin ini tentang apa ya tentang midtime buat bundanya kali ya ini pertanyaan dari dan anak bagaimana cara kasih tahu anak ketika kita ingin fokus misalkan kita ingin belajar butuh waktu sendiri tapi anak saja seperti mengganggu atau mencari perhatian padahal sudah dikasih tahu sama ayahnya dulu misalnya udah disounding tapi anaknya tetap aja mau gangguin mau cari perhatian gimana ya kak kira-kira oke bagi anak nggak diperhatikan sama orang tuanya itu sakit banget sakit banget anak nggak dikasih makan seharian bisa tuh dia nggak minta makan biasa aja slow hidupnya tanpa makan tapi nggak diperhatikan 10 menit aja wah rasanya hidupnya sengsara sekali karena memang bagi anak tidak diperhatikan itu lebih sakit daripada lapar gitu ya Nah yang perlu kita lakukan adalah pertama ketika kita punya kegiatan anak juga punya kegiatan jangan-jangan anaknya jangan ganggu Bunda ya dia nggak punya kegiatan dia harus ngapain gitu ya dia bingung jadi misalnya Bundanya butuh waktu untuk belajar butuh waktu untuk tiduran tidur siang gitu ya anaknya ngapain apakah dia juga punya kegiatan melukis menggambar bermain sama siapa mainnya karena tidak semua anak memiliki kemampuan untuk bermain mandiri dan kemampuan untuk bermain mandiri itu memang munculnya udah 2 tahun ke atas anak 2 tahun ke bawah tuh nggak bisa bermain mandiri gitu ya Nah ketika anak udah mampu bermain mandiri itu biasanya ada durasinya 10 menit pertama dia main sendiri habis itu nyari bundanya gitu ya kemudian 15 menit cari bundanya nah ketika anak masih durasi pendek seperti ini kemampuan mainnya secara mandiri harus ada orang lain yang dia datengin kalau kakak butuh kalau adik butuh mau tanya-tanya ke ayah ya Bunda lagi belajar maaf gitu jadi ketika anak punya ketika kita punya kegiatan anak punya kegiatan anak punya kegiatan dan kalau dia bingung dengan kegiatan dia dia punya orang untuk ditanya sediakan orang lain selain kita karena anak itu tetap butuh ditemenin gitu ya jadi yang diajak ngobrol lagi-lagi bukan anaknya bapaknya ayah kamu kan ayahnya nih kamu manusia juga Kak jadi apapun yang aku bisa lakukan kamu bisa lho melakukannya belajar ya ayah jadi lagi-lagi yang diperbaikin komunikasinya ke suami supaya suami tahu cara menghandle anak ketika anaknya lagi bosan baik Kak terus masih ada waktu ya Kak ya masih ada kurang lebih 15 menit kita lanjutin ya Kak ya ini ada cara yang unik banget nih Kak mungkin sedikit out of topik tapi unik bagaimana cara untuk mengingatkan kalau anak ketahuan bohong Apakah harus langsung dibilang ayo ketahuan bohong atau gimana nih Kak Oke nah ini ada fakta yang mengejutkan lagi bahwa pada usia empat tahun anak mulai berbohong jadi semua anak mulai berbohong di usia kira-kira empat tahun dan bohongnya itu dilakukan bukan untuk sesuatu yang manipulatif kadang-kadang emang kita orang dewasa bohongnya manipulatif ya anak-anak itu pertama sekali anak belajar bohong dan itu adalah tahapan normal justru ya kalau anak kita nggak bohong kalau anak kita nggak bisa berbohong umurnya udah empat tahun itu harus screaming tumbuh kembang kenapa karena kemampuan berbohong adalah salah satu ciri kemampuan berbahasa yang berkembang karena anak udah mulai tahu bahwa Oh realita di kepala saya itu beda loh sama realita orang lain ini cara anak untuk membandingkan realita itu dia berbohong kalau anak pada kasus tertentu anak yang mengalami kecenderungan autisme misalnya anak yang memiliki kecenderungan autis anak itu nggak bisa bohong loh karena anak dengan autisme itu selalu jujur apa yang dia lihat itu yang dia omongin dia nggak peduli kalau orang lain bilang ini rahasia kita ya jangan bilang-bilang anak autisme nggak ngerti kayak gitu gitu ya nah sementara pada anak yang neurotipikal ya yang tidak ada kecenderungan autisme ya dia bohong empat tahun tuh udah udah pasti bohong kita semua pernah deh waktu kita kecil aku rumah aku lantai 27 aku rumahku lantai 100 kita pernah ya main-main begitu sama teman kita kita sama-sama tahu nggak mungkin rumah lu lantai 100 tuh nggak mungkin kita sama-sama tahu itu bohong ya tapi kita ucapin juga karena itu baik bagian dari kita mengembangkan imajinasi nah jadi kita udah tahu dulu nih bahwa bohong adalah tahapan yang normal tapi bukan berarti bohong itu boleh kita normalisasi bagaimana caranya ketika kita menanggapi anak yang berbohong yang pertama jangan bilang hayo nah itu bikin anak malu untuk jujur dan yang kedua nggak boleh kita bilang jawab yang jujur nggak kalau kamu enggak jawab jujur mama mama sita ya HP kamu nah jangan diancam jadi jujur itu susah kita jadi para ibu-ibu disuruh jujur sama suami kamu jujur aja apa sih yang bikin kamu sedih ayo pada bisa jujur nggak paling juga pada nangis dulu baru ngomong jujur ya nggak nah susah kan jujur itu nah demikian juga sama anak jangan mengharapkan anak bahwa harus jujur sekarang susah untuk jujur jadi yang kita bilang ke anak adalah misalnya mama tahu kamu mecahin gelas lain kali mama harap kamu hati-hati ya karena tadi kamu udah mecahin gelas mama mau kamu sekarang tolong buang tuh ada sampah yang tadi bekas pecahan kacanya udah mama taruh di dalam plastik udah aman kamu buang ke tempat sampah jadi kasih tahu kepada anak bahwa saya tahu kamu berbohong saya tahu kamu nyimpan sesuatu dan ini konsekuensinya misalnya mama tahu tadi kamu curi-curi main HP ya main HP mama ya sekarang sebagai gantinya hari ini kamu nggak dapet jatah nonton dan nggak dapet jatah pegang HP ya karena tadi udah berbohong nah jadi jangan paksa anak untuk ngaku tapi kita langsung aja ucapkan faktanya dan ucapkan apa konsekuensinya supaya anak ngerasa bahwa Oh ternyata nggak ada gunanya tapi kalau anaknya pertama kali kita tanya tadi kira-kira siapa ya yang main handphone mama pertama kita tanya gitu dulu dan anak ternyata langsung jawab aku maaf ya Nah kalau anak udah kayak gini jangan dimarahin please jangan dimarahin langsung diucapkan terima kasih terima kasih ya udah mau jujur jujur itu susah loh tapi ternyata kamu bisa nah ketika kita udah apresiasi anak seperti ini maka anak akan lebih nyaman untuk ngomong jujur ternyata ngomong jujur tuh nggak kenapa-napa kok tapi tetap meskipun dia jujur ada konsekuensinya tapi konsekuensinya lebih ringan daripada konsekuensi berbohong gitu misalnya tadi kalau kamu nggak mau ngaku sih kayaknya mama kurangin jam nontonnya jadi 20 menit tapi karena kamu mau jujur dikuranginnya cuman 10 menit aja deh Nah jadi anak ngerti bahwa Oh berusaha untuk jujur pun dapat reward ternyata gitu ya jadi anak jadi lebih nyaman jadi jangan kita interogasi anak untuk kebohongannya tapi lebih kepada memberikan tempat yang nyaman untuk dia berlatih jujur Baik Kak ini kurang lebih 10 menit terakhir ya kalau gitu pertanyaan terakhir nih Kak dari Bunda Nopasari perlu enggak sih Kak memberikan hukuman sesekali mungkin untuk anak yang tantrum adakah hal positif yang dapat kita ambil sebagai orang tua dibalik sikap anak yang pantrum Oke hukuman gini hukuman kita itu kadang-kadang bukan kadang-kadang hukuman kita itu seringkali nggak nyambung sama perbuatan anak misalnya ya anak kita ngejahilin adeknya terus kita hukum kamu ya udah nakal sama adek berarti kamu nggak dapat uang jajan anak akan berpikir Oh adekku ini memang sumber masalah nih gara-gara dia aku nggak dapat uang jajan kedepannya anak ini makin iseng sama adeknya karena dia ngerasa ini adek ini sumber masalah gitu jadi ketika kita menghukum dan hukumannya itu nggak nyambung anak nggak ngerti caranya memperbaiki kesalahan yang harus kita lakukan tuh bukan hukuman tapi tadi apa konsekuensi karena tadi kamu isengin adek sekarang kamu mama tugasin 10 menit temenin adek main tadi urusannya karena tadi dia kelakuannya karena adek konsekuensinya masih berhubungan sama adek jadi dia belajar lebih sabar lagi main sama adeknya lebih mampu lagi ketika adeknya eh apa ya adeknya agak sedikit aktif gitu ya jadi anak melatih kesabarannya terhadap adeknya apalagi misalnya anak eh misalnya yang paling sering ya pulangnya telat nah ketika pulangnya telat anak kita sering kita apain oh kamu pulangnya telat nih berarti kamu nggak dapet uang jajan nggak nyambung pulang telat dengan nggak dapet uang jajan tuh nggak nyambung tapi apa yang nyambung kalau kamu pulangnya telat nggak boleh nonton TV karena waktu nonton TV nya udah lewat kamu kelamaan di luar jadi anak belajar oh kalau aku mau nonton TV pulangnya tepat waktu nah jadi anak bisa memperbaiki kesalahan masalahnya hukuman kita kan seringkali nggak nyambung dan anak nggak bisa belajar dari kesalahan ya jadi saya tidak setuju dengan hukuman saya lebih setuju dengan konsekuensi konsekuensi itu akan mengajarin anak bahwa Oh ada sebab ada akibat nah kemudian apa sih hal positifnya tantrum dalam kehidupan ini agak lucu juga ya tantrum itu apa hal positifnya tapi mungkin gini Bunda saya pernah anak saya kebetulan sempat terapi anak sulung saya sempat terapi di klinik tumbuh kembang selama dua setengah tahun dan beberapa anak yang saya temui di sana justru anaknya nggak pernah tantrum tapi apa yang terjadi sama anaknya nggak pernah tantrum ternyata anaknya mengalami gangguan bahasa ekspresif anaknya nggak mampu mengekspresikan rasa jadi anaknya kalau bunda-bunda anaknya masih bisa tantrum Alhamdulillah berarti masih bisa ya mengekspresikan rasa memang kita repot tapi kita hanya berubah dari Oh dari dia ekspresinya terlalu lebay kita kontrol kita ajarin untuk memberikan ekspresi yang proper ekspresi yang wajar gitu ya jadi sisi positifnya mungkin anak tantrum itu menunjukkan perkembangan emosional yang normal oke oke emm ini masih ada kurang waktu kurang lebih enam menit ya Kak mungkin terakhir pesan kakak aja deh ya pesan kakak buat para bunda-bunda semuanya yang lagi ngasih in life ini mudah bisa nerapin parenting yang ideal yang sesuai dari bundanya dan sesuai anak-anaknya apa sih pesan kakak buat bunda-bunda semuanya oke baik bunda-bunda semuanya parenting yang ideal itu adalah sebuah perjalanan nggak bisa nih hari ini kita abis denger live ini langsung ketemu parenting yang idealnya saya sampai detik ini masih menyesuaikan parenting yang ideal itu kayak gimana gitu ya karena anak kita makin besar berubah sikap berubah tingkah laku kita juga semakin tua berubah kemampuan ya kalau anak pertama sih saya masih kuat nih menghadapi tantrumannya yang beledak-ledak anak kedua udah mulai ngos-ngosan umur ya jadi pelan-pelan belajar terus tiap hari jangan kejar mentuk menjadi ibu yang sempurna jangan jadikan orang lain sebagai standarmu tapi jadilah ibu yang berjanji sama diri sendiri saya mau belajar tiap hari lebih baik lagi untuk anak-anak saya nah bagaimana caranya seorang ibu jadi ibu yang siap untuk belajar ibu yang siap belajar adalah ibu yang merawat diri kalau ibu tidak merawat diri kalau ibunya selalu ngerasa eh apa ya di nomor dua kan kebutuhan anak nomor satu kebutuhan nomor suami nomor dua kebutuhan saya kapan-kapan aja kalau ada rezeki lebih pagi selalu gitu mau beli jilbab satu satu buah saja satu lembar hijab aja mikirnya ah nanti deh anak saya dulu ah nanti deh beli listrik dulu tagihan listrik dulu gitu ya jangan kita tetap adalah pemain utama bukan pemain cadangan dalam sebuah keluarga jadi tetap rawat dirimu gitu ya ingatkan bahwa diri kita sebagai seorang ibu juga butuh istirahat butuh apresiasi gitu ya agar kita eh tangki cinta kita jadi penuh dan kita juga siap untuk menuangkan cinta kepada tangki cinta anak-anak kita saya rasa demikian Hai baik Terima kasih banyak untuk kh5 dan terima kasih banyak buat bunda-bunda semuanya yang udah berpartisipasi entah udah dari daerah mana-mana aja nih bundanya yang udah gabung live ya semoga pemaparan dari life kita ini ada yang bisa bunda ambil dan semoga juga bisa diterapkan dan jangan lupa ya bun habis ini kita bakal umumin untuk bener-bener yang dapat free gift dari milna lima orang ya kita akan umumkan di story berikutnya sekali lagi terima kasih banyak-banyak buat kh5 dan it is such an honor ya dan saya tuh excited banget udah bisa tetap-tetapan walaupun masih online sama kh5 semoga di next time kita ketemu langsung ya Kak semoga bisa bekerja sama lagi sekali lagi terima kasih untuk kh5 dan semua bunda-bunda semuanya ya tenang aja live-nya bakal kita simpan di pits kita jadi Bunda bisa ulang-ulang buat nonton semoga selalu kh5 kita izin n live-nya ya terima kasih sukses terus untuk tidur do yaa 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 yaa